Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karoliane. Hari ini Bapak-Ibu kita akan melanjutkan belajar kita di pembahasan prediksi soal uji pengetahuan PPG dalam jabatan di materi situasional judgment test STC di tahun 2024. Dan Bapak-Ibu saya doakan semuanya semoga lulus 100% dan membatalkan sertifikasi. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya di nomor 1. Anda adalah seorang guru yang baru saja mengimplantasikan teknologi baru dalam proses belajar mengajar di kelas. Namun beberapa siswa mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi tersebut. Sementara yang lain, sangat antusias dan maju pesat. Bagaimana Anda akan menangani perbedaan kemampuan ini? A. Menghentikan penggunaan teknologi dan kembali ke metode pengajaran tradisional agar semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. B. Memberikan pelatihan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan agar mereka dapat mengejar ketertinggalannya. C. Membiarkan siswa yang lebih mahir untuk membantu teman-temannya yang kesulitan. D. Mengembangkan materi pembelajaran yang lebih bisa diakses dengan berbagai cara, baik melalui teknologi maupun metode tradisional. E. Menyesuaikan kecepatan pengajaran dengan siswa yang mengalami kesulitan dan memberikan tantangan tambahan bagi siswa yang sudah mahir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengembangkan materi pembelajaran yang bisa diakses dengan berbagai cara, baik melalui teknologi maupun metode tradisional. Nah, penjelasannya, pilihan D. Menawarkan solusi yang paling komprehensif dan fleksibel dalam menghadapi perbedaan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi. Dengan menyediakan berbagai pilihan akses terhadap materi pembelajaran, Anda memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi, kunci jawaban nomor satu yaitu D. D. Mengembangkan materi pembelajaran yang bisa diakses dengan berbagai cara, baik melalui teknologi maupun metode tradisional. Nomor 2. Anda menyadari bahwa satu kelompok siswa di kelas Anda selalu mendominasi diskusi kelas, sementara kelompok lain cenderung pasif dan tidak berpartisipasi. Apa yang akan Anda lakukan untuk mendorong partisipasi aktif dari semua siswa? A. Mengurangi waktu diskusi kelas dan fokus pada metode pengajaran langsung agar tidak ada yang mendominasi. B. Membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tugas diskusi yang spesifik untuk memastikan semua siswa terlibat. C. Memberikan nilai tambahan bagi siswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas. D. Mengabahkan masalah ini karena partisipasi adalah pilihan pribadi setiap siswa. E. Menetapkan aturan yang membatasi jumlah kontribusi dari setiap siswa dalam diskusi kelas untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Jawaban yang paling tepat, nomor 2 adalah B. Membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tugas diskusi yang spesifik untuk memastikan semua siswa terlibat. Alasannya, dengan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil, Anda menciptakan lingkungan yang lebih kecil dan intim, di mana siswa merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi. Tugas diskusi yang spesifik akan memberikan arahan yang jelas bagi setiap anggota kelompok dan mendorong mereka untuk berkontribusi. Jadi kunci jawaban nomor 2 yaitu B. B. Membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tugas diskusi yang spesifik untuk memastikan semua siswa terlibat. Nomor 3. Anda mendapati bahwa seorang siswa berbakat di kelas Anda merasa bosan dan tidak tertantang dengan materi pelajaran yang ada. A. Memberikan siswa tersebut tugas tambahan di luar kurikulum untuk menantangnya. B. Memindahkan siswa tersebut ke kelas yang lebih tinggi agar dia dapat belajar materi yang lebih sulit. C. Mencari tahu minat dan bakat khusus siswa tersebut dan menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi minatnya. D. Mengabaikan keluhan siswa tersebut dan tetap berpegang pada kurikulum yang sudah ada. E. Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas bagaimana cara terbaik memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah C. Untuk nomor 3. Mencari tahu minat dan bakat khusus siswa tersebut dan menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi minatnya. Alasannya, siswa berbakat memiliki kebutuhan belajar yang unik. Mereka seringkali merasa bosan dengan materi yang terlalu mudah dan membutuhkan tantangan yang lebih besar. Dengan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa, Anda dapat Meningkatkan motivasi. Ketika siswa merasa tertarik dan tertantang, motivasi belajar mereka akan meningkat. Mengembangkan potensi. Siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Menghindari kebosanan. Siswa tidak akan merasa bosan dan kehilangan minat terhadap pembelajaran. Jadi kunci jawaban nomor 3 adalah C. Mencari tahu minat dan bakat khusus siswa tersebut dan menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi minatnya. Nomor 4. Anda menerima keluhan dari beberapa orang tua bahwa metode pengajaran Anda terlalu sulit untuk dipahami oleh anak-anak mereka. Bagaimana Anda akan merespon keluhan ini? A. Mengabaikan keluhan dan tetap menggunakan metode pengajaran yang sudah Anda rencanakan. B. Mengadakan sesi tambahan bagi siswa yang kesulitan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang materi pelajaran. C. Meminta masukan dari orang tua mengenai metode pengajaran yang lebih sesuai bagi anak-anak mereka. D. Mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan metode pengajaran Anda dan manfaatnya. E. Mengganti metode pengajaran Anda sepenuhnya dengan metode yang lebih mudah dipahami. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan metode pengajaran Anda dan manfaatnya. Alasannya, pilihan D merupakan pendekatan yang paling komprehensif dan proaktif. Dengan pengadaan pertemuan, Anda dapat memberikan penjelasan. Anda dapat menjelaskan secara detail metode pengajaran yang Anda gunakan, tujuannya, dan bagaimana metode tersebut dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Mendengarkan masukan. Anda dapat mendengarkan langsung masukan dan kekhawatiran orang tua mengenai metode pengajaran orang Anda. Mencari solusi bersama. Bersama-sama dengan orang tua, Anda dapat mencari solusi yang terbaik bagi anak-anak. Membangun komunikasi yang baik. Pertemuan ini dapat memperkuat hubungan antara Anda sebagai guru dan orang tua siswa. Nomor 4. Jawabannya adalah D. Mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan metode pengajaran Anda dan manfaatnya. Nomor 5. Sekolah Anda sudah mengalami masalah dengan kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler. Sebagai guru, Anda diminta untuk mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi siswa. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memajibkan semua siswa untuk ikut serta dalam setidaknya satu kegiatan ekstra kurikuler. B. Meningkatkan promosi dan informasi tentang manfaat dan keseruan kegiatan ekstra kurikuler kepada siswa. C. Menyediakan lebih banyak variasi kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. D. Memberikan insentif atau penghargaan kepada siswa yang aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler. E. Mengadakan survei kepada siswa untuk mengetahui alasan mereka tidak tertarik dan menggunakan hasil survei untuk membuat perbaikan. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mengadakan survei kepada siswa untuk mengetahui alasan mereka tidak tertarik dan menggunakan hasil survei untuk membuat perbaikan. Penjelasannya, pilihan E merupakan pendekatan yang paling komprehensif karena mengidentifikasi masalah secara langsung. Dengan survei, Anda dapat mengetahui secara pasti alasan-alasan mengapa siswa tidak tertarik pada kegiatan ekstra kurikuler. Menyesuaikan solusi, hasil survei akan menjadi dasar untuk membuat perubahan dan perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Meningkatkan partisipasi, dengan memahami alasan siswa, Anda dapat merancang program ekstra kurikuler yang lebih menarik dan relevan. Membangun hubungan, melalui survei dan diskusi, Anda dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa dan menunjukkan bahwa pendapat mereka diperhatikan. Jadi, kunci jawaban nomor 5 adalah E. Mengadakan survei kepada siswa untuk mengetahui alasan mereka tidak tertarik dan menggunakan hasil survei untuk membuat perbaikan. Oke, dari 5 soal yang telah kita bahas, semoga keluar dan saya doakan semuanya lulus 100% di PPG dalam jabatan tahun ini. Baiklah, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun yang kurang dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.